Sampul Maut Jelit 14. Malam hari yang ditunggu-tunggu oleh Tushokeng tiba, tampak ia menggunakan pakaian, sepatu, sapu tangan, yah, boleh dikatakan segala sesuatu yang dikenakannya serba baru. Kemudian 1. Demi satu tamu-tamu serta handai taulan ayahnya memberi selamat panjang umur. Tushokeng hirang sekali, begitu pun ayah, ibu serta kedua kakak perempuannya. Untuk memeriahkan suasana pesta ulang tahun itu, beberapa orang sahabat ayah Tushokeng lalu mengadakan pertunjukan ilmu silat yang kemudian diseling dengan pertunjukan sulap dan lelucon yang jenaka, tetapi suasana yang penuh dengan tepukan tangan dan sorak-sorai itu tiba-tiba diganggu oleh suara meraung yang seperti meraungnya seekor naga terluka. Lampu-lampu dan obor-obor yang menerangi ruangan di mana orang banyak sedang berkumpul dan berpesta pora dengan tiba-tiba pula menjadi padam, berbareng dengan itu suatu hembusan angin santer mendampar dengan dasyat sekali. Tanpa dapat ditahan lagi Tushokeng jadi terpental dan kepalanya terbentur tiang besar yang menunjang rumahnya itu, sehingga ia tidak sadarkan diri. Entah berapa lama ia berada dalam keadaan pingsan, tetapi ketika siuman kembali, ia dapatkan tubuhnya sedang menggeletak ditumpukan daun-daun kering. Ia berbangkit dan meneliti keadaan di situ dan menjadi terkejut sekali ketika dapat melihat pengasuh perempuannya yang sudah berusia agak lanjut juga kerada di situ, tampak sebilah pisau pendek telah menancap di punggungnya. Melihat itu semua, Tushokeng segera mengetahui bahwa pengasuhnya telah menggendongnya sampai di situ dalam keadaan lupa parah. Ia menangis terus-menerus sehingga akhirnya suaranya hilang sama sekali. Oleh karena merasa sangat berhutang budi kepada pengasuhnya yang telah mengorbankan jiwanya itu, maka ia lalu mencari tempat yang cukup baik untuk mengubur jenazah pengasuhnya dengan seksama. Di bawah satu pohon yang rindang, Tushokeng menggali tanah dengan memergunakan pisau yang tadi menancap di punggung pengasuhnya. Ketika sedang menggali tiba-tiba ujung pisaunya menyentuh sesuatu benda keras, yang ternyata bukan lain daripada sebuah kotak empat persegi terbuat daripada besi yang sudah berkarat. Oleh karena perasaan sedihnya, ia tidak menghiraukan kotak besi itu, tetapi setelah selesai mengubur jenazah pengasuhnya, lagi-lagi kotak itu menampakkan diri, seolah-olah sengaja mengambil tempat di sebelah atas gundukan tanah itu. Acuh tak acuh ia memungut kotak itu, kemudian entah mengapa, dengan tiba-tiba ia melontarkan kotak itu ke arah batang pohon, sehingga kotak yang sudah berkarat itu pecah berantakan. Apa yang kemudian terlihat? Sebuah kitab. Sebuah kitab yang terbungkus oleh kain sutra putih. Dengan hati berdebar-debar Tsu Syokeng menghampiri untuk kemudian memungut kitab itu, yang ternyata berisikan catatan ilmu-ilmu yang belum pernah didengar dari ayahnya, apalagi melihat seseorang melancarkan jurus-jurus yang aneh itu. Di bagian depan kitab itu tertera sebuah lukisan yang agak kasar tetapi jelas sekali, lukisan itu merupakan sepasang suami-isteri, yang ternyata bukan lain daripada penulis kitab tersebut, Gui Sunio, alias Tian Hiang Sian Chu dan suaminya, Ji Chin Lok, alias Ye U Leng dari Lembah Ye U Leng Kok. Kisah aneh yang sukar dipercaya orang kata Weibeng Yan yang telah mendengari dengan penuh perhatian. Dan berdasarkan petunjuk-petunjuk dari kitab itu, kata Tsu Syokeng, di bawah penerangan obor aku tiap malam meyakinkan jurus-jurus yang tertera dalam kitab itu, karena pada siangnya aku harus secara bersembunyi menjauhkan diri dari si Jahanam yang telah membunuh seluruh anggora keluarga ku, sehingga akhirnya aku tiba di pegunungan ini. Hai, sungguh luar biasa pengalaman sumoai itu kata Weibeng Yan. Sebagai tanda terima kasihku, aku lalu membuat kedua patung. Siapakah sebenarnya sumoai sendiri? Aku Kiyusu Ye In, Putri Kiyu Yit. Orang satu-satunya yang dapat lolos dari cengkeraman maut. Jadi Tsu Syokeng adalah nama sumoai yang palsu. Betul. Aku menukar si dan namaku untuk sekedar mengelakkan diri dari si Jahanam. Su aku ambil dari si pengasuhku yang setia. Sedangkan Syokeng adalah ilamku sendiri, mengingat nama itu cukup enak didengarnya. Sumoai, ternyata nasib kita sama buruknya, 26. Demikianlah sejak saat itu Weibeng Yan dan Tsu Syokeng selalu berada bersama-sama. Mereka berkelana di daerah pegunungan Oeyesan itu sambil merundingkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dari guru mereka masing-masing. Dan mereka menarik kesimpulan bahwa ilmu Tian Hiang Sian Chu dapat dipergunakan secara bergabung dengan ilmu Jiculok. Mereka berlatih bersama untuk kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju ke puncak Cixin Hong. Selama berkelana di pegunungan Oeyesan, Weibeng Yan dan Tsu Syokeng belum pernah menjumpai Xiaobie, tetapi sebaliknya si gadis si Xiaobie telah melihat mereka dari kejauhan sehingga tiga kali. Hebat betul rasa cemburu Xiaobie ketika menyaksikan pergaulan Weibeng Yan dan Tsu Syokeng yang demikian akrabnya, sehingga akhirnya rasa cemburunya itu berubah menjadi perasaan benci dan dendam yang dalam sekali. Ia mengetahui tidak dapat melawan gadis yang menjadi saingannya itu, yang ternyata tidak tewas meskipun telah terkena jarum beracunnya, dan ia bertekad untuk menganiaya dengan jalan lain. Sumoai, kata Weibeng Yan, hari untuk kita bertemu dengan guruku hanya tinggal satu hari saja, aku. Suko Seru Tsu Syokeng kaget melihat muka Weibeng Yan tiba-tiba jadi pucat dan berdirinya agak limbung. Apakah kau merasa kurang sehat badan? Tidak, aku hanya merasa sedikit pusing kepala. Malam harinya, karena merasa khawatir diganggu oleh binatang buas mereka lalu meloncat ke atas suatu dahan pohon yang besar dan beristirahat di situ. Seng Fajar datang dan mengambil alih tugas Seng Malam. Hati Weibeng Yan berdebar-debar tak kala mengingat bahwa hari itulah yang akan menentukan siapa itu Yeuleng sebenarnya. Tetapi tiba-tiba suatu rasa sakit merangsang kepalanya sehingga ia berseru. Hai! Tsu Syokeng yang juga baru tersadar merasa kaget sekali mendengar suara keluhan itu. Ia melihat muka Weibeng Yan pucat sekali, kedua tangannya sedang memegangi dan memijat-mijat tempilingannya. Suko, kau kenapa tanyanya cemas? Oh, aku barusan merasa kepalaku sakit sekali. Sejak kemarin aku sudah melihat bahwa kau tengah menderita sakit. Aku sudah merasa sehat sekarang. Ayolah kita turun, kata Weibeng Yan sambil meloncat dari dahan pohon itu, yang kira-kira 5 meter tingginya. Semalam, dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuh Weibeng Yan dengan mudah saja dapat mencapai dahan pohon itu, dan untuk meloncat turun tentu saja ia harus mengerahkan tenaga dalam untuk sedikit menahan berat badannya, tetapi ternyata, ia tidak lagi dapat melancarkan ilmu tersebut, tubuhnya meluncur cepat ke bawah tanpa dapat dikuasai dan mementur tanah dengan keras. Ia menjadi terlebih kaget ketika dapat kenyataan bahwa tulang betisnya yang kiri telah patah. Su Shokeng yang dapat melihat kecelakaan itu menjadi heran sekali, lekas-lekas ia meloncat turun untuk memeriksa luka yang diderita oleh Weibeng Yan sambil menanya dengan paras khawatir. Suko, apakah kau menderita sakit? Sambil meringis menahan sakit Weibeng Yan berusaha berbangkit, tetapi ia tidak berhasil. Aku merasa heran sekali, katanya. Semalam aku dapat tidur dengan nyenyak dan tidak mengalami sesuatu yang luar biasa, tetapi barusan aku tidak dapat mengerahkan tenaga dalamku lagi. Aduh! Rasanya tulang betisku telah patah. Patah atanya tu Shokeng. Patah! Bagaimana mungkin seseorang yang berkepandayan seperti Suko jadi patah tulang betisnya hanya meloncat dari tempat tidak beberapa tinggi itu? Aku pun tidak mengerti mengapa dengan tiba-tiba saja tenagaku lenyap. Setengah bulan yang lalu, kata tu Shokeng setelah berpikir sejenak, Suko telah melancarkan tai yang sin jau dua kali berturut-turut, apakah mungkin itu sebabnya? Tidak mungkin ngeibeng dan menolak pendapat gadis itu. Menurut guruku, jika tai yang sin jauh sering dilancarkan, tenaga serta kemahiranku malah akan bertambah. Mungkin Suko telah salah makan? Sesuatu yang beracun maksudku. Selama setengah bulan ini aku selalu berada di dampingmu. Aku hanya makan apa yang kau makan. Apa yang sebetulnya telah terjadi atas diri weibeng dan? Itulah akibat daripada ketiga sampul maut yang telah diberikan oleh si kakek bermata satu oulosi, yang selalu bermulut manis seperti madu, tetapi hatinya berbulu seperti hati serigala. Oulosi yang telah dibikin pincang sebelah kakinya oleh Wei Tanwi, ayah weibeng dan, ternyata belum merasa puas sebelum membalas sakit hati kepada putera musuhnya, weibeng dan. Sebetulnya ia sudah ingin membunuh weibeng dan, yaitu sebelum pemuda itu masuk ke dalam lembah Yeung Lengkok, tetapi karena khawatir dicemoh oleh sahabat-sahabatnya di kalangan bulim, bahwa ia menganiaya seorang pemuda yang masih belum berkepandaian cukup, maka diputarlah otaknya. Demikian keras otaknya bekerja sehingga akhirnya ia menemukan juga suatu tipu muslihat yang betul-betul di luar dugaan siapapun, ialah dengan memberi bantuan kepada putera musuhnya itu, sehingga pemuda itu berhasil memiliki ilmu yang dasyat, dengan perjanjian bahwa tiap-tiap kali pemuda itu berhasil membunuh Soad Hei Xianghyong atau Euyong Lengkokai yang kebetulan menjadi musuhnya juga, si pemuda harus membuka sampul suratnya yang bernomor satu, dan ternyata sampul itu telah diisikan racun poaguatan, semacam bubuk racun yang dibuat daripada serangga berbisa yang terdapat di daerah Provinsi Xinjiang. Racun itu berbau harum semerbak tetapi melumpuhkan bagian-bagian dalam tubuh orang yang mengendusnya. Itulah sebabnya mengapa weibeng dan dengan tiba-tiba saja kehilangan seluruh tenaga dalamnya. Ia telah terkena racun poaguatan ketika membuka sampulnya yang pertama, yang baru merangsang setelah lewat jangka waktu dua minggu. Dengan tenaganya yang sudah banyak berkurang dan tulang betisnya patah, weibeng dan mungkin tidak lagi dapat pergi ke puncak Chi Xinhang untuk menjumpai gurunya. Ye. Selagi Tushokeng merawat luka weibeng dan itu, ternyata Xiaobie telah tiba di atas puncak yang dimaksud di atas, menantikan kedatangan Yeuleng. Perasaan benci Xiaobie terhadap bekas kekasihnya dan Tushokeng makin hari makin mendalam saja tampaknya, ia bermaksud menghilangkan kedua orang muda itu dengan memberitahukan kepada Yeuleng bahwa weibeng dan telah mencurigakan keaslian gurunya itu. Lama juga ia menunggu di situ, tetapi ia tidak melihat Yeuleng atau weibeng dan mendatangi. Perasaannya sudah mulai jadi gelisah ketika. Mengapa kau berada sendirian saja di sini? Kemana beng yan? Demikianlah teguran yang membuat Xiaobie bergidik, ia lekas-lekas berbalik dan dapat melihat Yeuleng yang sudah menutupi mukanya lagi, sedang berdiri dengan angkuhnya. Loh Chiam Pue, katanya, aku harap kau tidak menyebut weibeng yan lagi. Jangan menyebut namanya lagi mengapa. Aku telah menasihatkan padanya, tetapi ia tidak menggubris nasihatku itu. Ia bilang Loh Chiam Pue bukan gurunya yang tulen. Sekonyong-konyong Yeuleng atau Pek Tiong Tian melangkah mundur mendengar keterangan itu. Xiaobie pun terperanjat melihat reaksi Yeuleng itu, karena ia belum mengetahui bahwa Yeuleng adalah Pek Tiong Tian. Ha pikirnya, kalau begitu benar dugaan si kakek pincang itu. Inilah ketika yang terbaik untuk mengadu dombakan weibeng yan dan tusokeng dengan Yeuleng gadungan ini. Apakah kau pun menganggap aku menyamar sebagai Yeuleng? Tiba-tiba Pek Tiong Tian menanya. Xiaobie jadi kebuahkan ditanya begitu, lama juga ia berpikir untuk kemudian menyaut. Karena soal mencurigakan Loh Chiam Pue inilah aku jadi bertengkar dengan Beng Yan, dia kini sudah berkenalan dengan seorang gadis yang mengaku sebagai murid Tian Hyang Sian Chu. Hektometer. Siapa nama gadis itu? Tsu Shokeng. Aku tidak mengenal nama itu. Sekarang mereka berada di mana? Sudah hampir setengah bulan aku tidak melihat mereka, tetapi aku yakin mereka masih berada di daerah pegunungan ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka akan datang juga di sini? Ya, aku kira mereka pasti akan datang di sini. Baiklah, aku akan menunggu kedatangan mereka kata Pek Tiong Tian sambil mengambil tempat duduk. Dengan hati berdebar-debar Xiaobie pun turut mengambil tempat duduk. Sambil menanti kedatangan Wei Beng Yan dan Tsu Shokeng di puncak Chi Sin Hang itu, marilah kita mengungkap rahasia Yeuleng Gadungan ini atau Pek Tiong Tian yang telah begitu berhasil menjalankan perannya sebagai Jiculok asli. Tetapi bagaimanakah Jiculok asli itu sampai dapat disingkirkan? Seperti telah diceritakan di bagian yang terdahulu bahwa Pek Tiong Tian telah banyak mempelajari ilmu-ilmu dari kitab Jit Gwat Polek, tetapi sayang lembaran-lembaran yang memberi petunjuk tentang ilmu Tai Yang Sin Jiao dan Tai Yang Sin Kang, yang menurut desas-desus di kalangan Buen, telah diambil oleh Jiculok. Justru bagian itulah yang terpenting, maka ia telah bertekad untuk berkunjung ke lembah Yeung Lengkok untuk mencuri catatan kedua ilmu yang dasyat itu. Dengan ilmunya yang tinggi Pek Tiong Tian dengan mudah saja dapat menyelundup ke dalam lembah itu. Hari itu adalah tanggal 15 bulan 7, tepat 2 tahun Wei Beng Yan menjadi murid Jiculok. Pek Tiong Tian tiba di dalam lembah itu, ketika Jiculok tengah menatap bulan purnama di langit sambil sebentar-sebentar. Menyebut nama istrinya, sehingga ia tidak mengetahui bahwa Pek Tiong Tian senantiasa mengawasi tiap gerak-geriknya. Tiba-tiba Jiculok menghunus pedangnya, lalu sambil mengacungkan senjatanya itu ke atas, ia memanggil-manggil lagi nama istrinya. Setelah itu cepat luar hiasa pedangnya berkelebat dan memotong urat nadinya sendiri. Suniyo, aku segera menyusul. Setelah itu tampak tubuhnya menukik dari atas batu besar untuk kemudian terbanting di tanah, Yeuleng alias Jiculok, telah meninggal dunia. Pek Tiong Tian tidak menduga jika ia datang tepat pada waktu Yeuleng harus membunuh diri memenuhi sumpahnya terhadap istri kesayangannya, Gui Suniyo. Begitu melihat Yeuleng roboh Pek Tiong Tian segera meloncat menghampiri sambil menusuk dengan senjata beracun Hian Peng Tok Bong ke arah jantung Yeuleng. Hian Peng Tok Bong yang pernah dipergunakan oleh Soat Hei Xiang Hiong untuk menusuk jantung Neitanwi, yang kini dipinjam oleh Pek Tiong Tian untuk menusuk jantung Jiculok. Perlu dijelaskan di sini bahwa Soat Hei Xiang Hiong adalah sahabat-sahabat kari Pek Tiong Tian, dan itulah sebabnya mengapa orang Si Pek itu melarang Weibeng dan membunuh kedua iblis itu. Setelah melihat bahwa Jiculok betul-betul sudah tidak berkutik lagi, Pek Tiong Tian lalu menggeledah segala sesuatu dengan Maksud menemukan catatan ilmu Tai Yang Xin Jiao, tetapi tiba-tiba terdengar tindakan kaki seseorang mendatangi ke arahnya. Ia mengetahui bahwa yang sedang mendatangi itu pasti murid Jiculok. Oleh karena tidak keburu melarikan diri lagi, maka lekas-lekas ia mengenakan selembar kain hitam di mukanya dan bermaksud menyamar sebagai Yeuleng dan meminjam kepandayan Weibeng Yan untuk mengganyang orang-orang yang tidak disukainya. Demikianlah Pek Tiong Tian telah berhasil mengelab dobi metu orang banyak tetapi toh akhirnya rahasia itu terbongkar juga oleh si kakek pinjang Ong Wosi. 27. Selagi ia duduk menantikan kedatangan murid-muridnya itu, tiba-tiba si Ong Biyie berseru. Lociam Puee. Beng Yan sedang mendatangi. Dari kejauhan tampak Tushokeng sedang memondong Weibeng Yan mendaki puncak Cixin Hong. Melihat keadaan muridnya, Pek Tiong Tian terkejut sekali. Beng Yan serunya. Mengapa kau terpincang-pincang? Aku jatuh dari pohon, tulang betisku patah sahut Weibeng Yan. Dari terkejut Pek Tiong Tian jadi girang, karena meskipun telah memiliki banyak ilmu-ilmu aneh dari kitab Jit Guat Polek, tetapi ia masih merasa gentar untuk menempur Weibeng Yan yang memiliki ilmu Tayang Sin Jiao dan Tayang Sin Keng. Sambil duduk di atas batu gunung ia mengawasi Tushokeng yang sedang membantu pemuda itu. Beng Yan, siapa Tushokeng itu tanyanya lagi. Tushokeng juga sudah memperhatikan sikap Yeuleng gadungan itu, dan ia merasa heranji culok yang berkepandayan demikian tinggi sekarang menutupi mukanya dengan selembar kain hitam. Aku Tushokeng, sahutnya. Pek Tiong Tian tertawa berkakakan dan menanya lagi kepada Weibeng Yan. Apakah kau sudah dapat cari buah yang berkulit kuning? Ketika itu Weibeng Yan dan Tushokeng sudah berada cukup dekat, mereka jadi terkejut sekali melihat Siaubie tengah duduk di atas satu batu gunung dengan sikap acuh-ta'acuh. Setelah melirik Tushokeng, Weibeng Yan lalu menyaut. Aku sudah berusaha mencari, menurut keterangan-keterangan buah itu sangat beracun, sebetulnya untuk apakah buah itu? Jawaban yang mengandung unsur-unsur tidak percaya itu membuat Pek Tiong dan marah sekali. Aku telah memerintahkan kau mencari buah itu, katanya, tentu ada gunanya. Apa gunanya kau mengajukan banyak pertanyaan? Weibeng Yan tidak menyahut mendengar teguran yang keras itu, ia hanya menatap selembar kain hitam yang menempel di muka Pek Tiong Tian itu. Dari Siaubie aku telah mendapat keterangan bahwa kau telah terkena bujukan Oulosi, betulkah Pek Tiong Tian menanya lagi? Bujukan Weibeng Yan berlagak tidak tahu sambil menoleh ke arah Siaubie. Ya, bujukan agar kau mencurigai keaslianku sebagai jiculok kata Pek Tiong Tian tegas. Weibeng Yan belum menyahut ketika Pek Tiong Tian sudah menegur lagi. Mengapa kau sekarang jadi demikian kurang ajar? Karena peringatan si kakek pinjang sangat beralasan sahut Weibeng Yan dengan berani. Apakah kau berani menanggalkan topengmu itu? Ha, ha, ha. Inilah yang dikatakan menolong anjing terjepit harus berani menerima gigitan anjing itu sendiri. Dua tahun yang lalu, kau masuk ke dalam lembah Yeung Lengkok, dan mulai saat itu aku telah dengan tekun mewariskan ilmu-ilmuku kepadamu. Tetapi sekarang, Weibeng Yan tidak merasa takut sedikitpun, ia mengetahui bahwa betis kirinya sudah patah, tetapi karena mengingat ia berada di pihak yang benar, ia bertekad memelah keadilan. Ketahuilah bahwa aku dapat melenyapkan kau dari dunia ini hanya dengan satu pukulan saja, Pek Tiong Tian mengancam. Aku masuk ke dalam lembah Yeung Lengkok dengan satu maksud, Weibeng Yan berkata dengan gusar, maksud yang diperkuat dengan sumpah. Yalah, setelah aku berhasil memiliki ilmu-ilmu yang sakti, aku akan menuntut balas, dan jika setelah itu aku masih hidup, aku bermaksud berbuat kebaikan terhadap banyak orang. Pek Tiong Tian jadi melonggo mendengar jawaban yang tegas serta ketus itu. Tetapi Weibeng Yan melanjutkan. Tetapi sampai saat ini aku belum juga berhasil malah sebaliknya aku telah diperintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terkutuk. Pek Tiong Tian jadi gugup di hujani kata-kata yang betul-betul kena sasarannya itu. Namun sebagai seorang yang berwatak kejam dan ingin menjagoi di dunia persilatan, ia tidak bersedia menerima saja ucapan muridnya itu. Karena kewalahan ia lalu berkata. Bukankah kau telah bersumpah untuk mentaati segala perintahku? Ya. Tetapi aku tidak bersedia menjalani perintahmu yang terkutuk. Terkutuk. Apa yang kau maksud dengan yang terkutuk? Membunuh Hou Kong Hu, Cheng Simloni dan Jangan. Menyentuh setengah lembar bulu Soat Hei Xiang Hyong. Jadi sekarang kau ingin membangkang. Suhu mencegah aku membunuh Soat Hei Xiang Hyong yang senantiasa mengganas kalangan bulim, lalu memerintahkan aku mencari buah Qian Jin Wong yang sangat beracun. Dengan buah ini tentu Suhu ingin membunuh orang baik-baik dan, jika aku tidak bersedia menjalankan perintah itu, aku kira aku tidak dapat dikatakan membangkang. Dengan tiba-tiba saja tampak Pek Tiong Tian berdiri untuk kemudian menghampiri muridnya itu. Ia mengetahui bahwa betis kiri Weibeng Yan sudah patah, dengan demikian meskipun muridnya itu dapat melancarkan Tai Yang Xin Jiao pun, ia yakin benar masih dapat melawan jurus yang dasyat itu. Aku terpaksa harus menyingkirkan muridku sendiri katanya sambil terus menghampiri. Betis Weibeng Yan yang patah sudah diobati oleh Tushokeng, tetapi agar dapat bergerak dengan leluasa lagi ia masih harus menunggu beberapa waktu lamanya. Ketika itu untuk berjalan ia masih harus dibantu oleh Tushokeng. Pek Tiong Tian berhenti bertindak kira-kira 5 meter di hadapan sepasang muda-mudi itu. Kau telah memiliki ilmu-ilmu yang dasyat, katanya Lantang. Sehingga kau menganggap dapat melawan aku. Ayolah unjuk kepandayanmu, aku mau lihat. Weibeng Yan tidak bergerak, ia terus menatap gerak-gerik Pek Tiong Tian dengan mati seolah-olah menyala karena gusarnya. Suasana jadi tegang sekali, satu pertarungan hebat agaknya sudah tidak dapat dicegah lagi. Tiba-tiba terdengar suara Tushokeng memecahkan keheningan itu. Apakah perselisehan ini harus dipecahkan melalui satu pertempuran? Siobie yang dari semula tidak berkata-kata, sudah merasa girang sekali melihat Pek Tiong Tian ingin menghajar bekas kekasihnya, tetapi begitu melihat Tushokeng menghalang-halangi pertempuran itu, ia jadi mendongkol bukan main. Hei cendil bentaknya, apa perlunya kau mencampuri urusan guru dan murid ini? Hii, hii, hii. Siapa bilang urusan ini adalah urusan guru dan murid Tushokeng? Siobie yang balik menanya. Apakah kau tidak mengetahui bahwa Ji Lociampoe adalah guru ibang yang siobie menanya lagi? Betul. Ji Chulok adalah guru sukoku ini, Sahutu Tushokeng, kemudian sambil menunjuk ke arah Pek Tiong Tian. Ia melanjutkan. Tetapi aku tidak merasa yakin jika Lociampoe ini bernama Ji Chulok. Siapa gerangan Lociampoe ini jika begitu siobie sengaja menanya untuk memanaskan suasana agar pertempuran antara Yeuleng Gadungan dengan Weibeng yang dapat segera dimulai? Karena rasa cemburunya, ia sudah ingin lekas-lekas melihat Weibeng yang menjadi mayat dihajar gurunya itu. Aku tidak tahu Sahutu Tushokeng. Yang pasti ialah Lociampoe ini bukan Ji Chulok. Dapatkah kau membuktikan ucapanmu itu tanya Pek Tiong Tian dengan sikap mengancam? Bukan aku yang harus membuktikan, tetapi Lociampoe sendirilah. Aku. Dengan membuka selembar kain hitam yang menutupi mukamu. Pek Tiong Tian tertawa berkakakan mendengar kata-kata yang cerdik itu, sambil menatap Tushokeng, tangan kanannya pelahan-lahan bergerak ke dalam bajunya, sejenak kemudian ia sudah memegang ciam hua gyok siu. Sumoai seru Weibeng yang terkesiap melihat Pek Tiong Tian bersikap ingin menyerang dengan sarung tangan ajaib itu. Suko, dapatkah kau berdiri tanpa bantuanku tanya Tushokeng? Apakah kau ingin melawan orang yang bertopeng itu tanya Weibeng yang cemas, karena ia mengetanui betapa hebat sarung tangan ajaib itu? Ya sahutu Tushokeng tegas. Ha, ha, ha. Sekalipun tulang belulangmu terbuat daripada baja, Pek Tiong Tian mengejek, kau akan hancur lebur. Adakah kau tahu bahwa aku adalah murid satu-satunya Tian Hiang Sian Chu? Tanya Tushokeng. Ha, ha, ha. Aku tidak peduli kata Pek Tiong Tian sambil mengangkat tangannya yang memegang ciam hua gyok siu. Aku akan segera menyerang. Apakah kau mengetahui bahwa aku memiliki ilmu yang khusus diciptakan untuk mengimbangi kedasyatan sarung tangan guruku itu Tushokeng berkata lagi, yang disebut ciam hua hut soat siu hoat. Kaget juga Pek Tiong Tian mengetahui masih ada suatu ilmu yang dapat mengimbangi terjangan ciam hua gyok siu. Pelahan-lahan tampak tangannya yang sudah terangkat itu bergerak menurun. Tetapi justru pada saat yang bersamaan, secepat kilat, Tushokeng sudah meloncat sambil menyodok muka Pek Tiong Tian dengan jari tengah tangan kanannya. Sungguh di luar dugaan Pek Tiong Tian bahwa gadis yang lemah lembut tampaknya itu berani menyerangnya, ia pun tidak menduga jika gadis itu dapat bergerak demikian pesatnya, karena menurut pendapatnya, orang yang memiliki ilmu tai yang sin jau sajalah yang harus ia segani, selain itu ia menganggap semua orang remeh, mudah ditewaskan. Lekas-lekas in mengangkat ciam hua gyok siu dengan maksud menangkis untuk kemudian menghajar muka gadis itu, tetapi tepat pada waktu ia mengangkat tangannya itulah, ia mengendus suatu bau harum yang tajam sekali, yang seolah-olah menyelusup dan menusuk otaknya. Pada saat ia terkejut, sekonyong-konyong suatu hembusan angin yang keluar dari sodokan jari Tushokeng telah menyingkap untuk kemudian melucuti sama sekali kain hitam yang menutupi mukanya. Wei Beng Yan dan Xiao Bia yang pun tidak menyangka Tushokeng berani menyerang Pek Tiong Tian, mereka terkejut sekali ketika dapat melihat wajah pucat seperti mayat di balik kain yang sudah tergeletak di tanah itu. Pek Tiong Tian tiba-tiba jadi kalap, ia merawang seram sambil dengan beringas menyerang dada Tushokeng dengan ciam hua gyok siu. Tetapi tidak percuma Tushokeng menjadi murid. Tian Hiang Sian Chu, meskipun hanya melalui kitab pendekar wanita yang lihai itu. Serangan Pek Tiong Tian yang cepat serta, dasyat itu dapat diegosinya dengan satu gerakan yang manis sekali, sehingga ye uling gadungan itu terjerumus sambil ternganga karena kagetnya. Tushokeng ternyata tidak berhenti hingga di situ, selesai lawannya bingung, sekonyong-konyong ia mengebut lengan baju dan bergerak ke samping sambil menyerang tempilingan Pek Tiong Tian dengan kedua jarinya yang dilancarkan dengan ilmu sin kengcit. Pek Tiong Tian lekas-lekas mengangkat tangan kirinya sambil membarengi menyerang dengan tangan kanannya yang memegang ciam hua gyok siu, tetapi lagi-lagi ia telah menyerang angin. Aku telah mengatakan tadi, kata Tushokeng, bahwa ilmu guruku yang bernama ciam hua hut soat siu hoat dapat mengimbangi kedasyatan ciam hua gyok siu. Jahanam bentak wei benggan, sungguh besarnya limu berani menyamar sebagai guruku. Ha, ha, ha. Kau sudah mengetahui aku siapa, mengapa kau tidak menyerang Tanya Pek Tiong Tian. Su Shokeng mengetahui bahwa setelah diberi obat menurut resep Tian Hiyang Sian Chu, tulang betis wei benggan sudah mulai agak sembuh, tetapi ia merasa pemuda itu masih lemah untuk melancarkan tai yang sin jiao. Suko, katanya. Biarlah aku yang yang memberi hajaran kepada Jahanam ini. Tetapi wei benggan sudah tidak lagi dapat menahan kegusarannya, rasa gusarnya makin berkobar ketika mengingat si Jahanam yang kini sedang berdiri di hadapannya lah yang telah mencegahnya membunuh kedua musuh besarnya, Soat Hei Xiang Hyong. Ia tidak akan merasa puas sebelum membunuh Yeung Leng gadungan ini dengan tangannya sendiri. Tampak tubuhnya bergemetar karena menahan hawa amarahnya yang kemudian meledak seperti gunung merapi. Jahanam. Betis ku belum sembuh betul, tetapi kau pasti tewas hari ini. Wei benggan membarengi ucapannya itu dengan mengangkat tangan kanannya, pelahan-lahan tinjunya berubah untuk kemudian mempijarkan sinar merah yang menyilaukan mata, tetapi tiba-tiba wajahnya sendiri berubah, karena ia merasa tenaganya sudah banyak berkurang, dengan demikian ia tidak lagi dapat melancarkan tai yang sin jau menurut kehendak hatinya. Selaka pikirnya cemas, apakah sebelum aku berhasil membunuh kedua musuh besar ayahku, aku harus mati bersama-sama Jahanam ini? Pek Tiong Tian yang tidak mengetahui hal ini, tiba-tiba mundur beberapa langkah ke belakang, ia mengetahui bahwa dirinya akan diserang dengan tai yang sin jau, belum lagi keburu ia. Mengambil keputusan melawan atau melarikan diri, mendadak terdengar. Bung! Wee Beng Yan telah melepaskan serangannya. Apa yang terjadi kemudian? Tampak Pek Tiong Tian terhauyung ke belakang diterjang hembusan angin serangan yang dasyat itu, ia merasa sekujur tubuhnya jadi panas sekali, tetapi, ternyata ia tidak keroboh ataupun terluka. Ia berusaha menahan hawa panas yang seolah-olah ribuan semut sedang gerayangan di seluruh tubuhnya, sambil mengawasi Wee Beng Yan. Ia melihat bahwa pemuda itu agaknya sedang berusaha menahan suatu perasaan juga, butiran-butiran peluh mengucur deras dari jidatnya, berbareng dengan itu, ia merasa pengaruh rasa panas sudah mulai menghilang dari tubuhnya, maka ia segera berkesimpulan bahwa tenaga tai yang sin jau yang diterimanya sekarang jauh di bawah nilai tenaga serangan tai yang sin jau yang dilancarkan dulu, ialah ketika si pemuda menggempur Cheng Simloni di kota Boow. Dengan tiba-tiba saja Pak Tong Tian memperlihatkan senyum iblisnya, ia merasa yakin betul dengan ilmu-ilmu yang diperolehnya dari kitab Jit Guat Polek, ia akan mampu menewaskan murid Jiculok ini. Meskipun merasa kecewa sekali melihat serangannya tidak membawa hasil yang diharapkan, Wee Beng Yan tidak pernah putus asa. Begitu melihat Pak Tong Tian mengangkat Ciam Hoa Gyok Siu, ia pun mengangkat tangannya, dan Dar. Dua tenaga raksasa telah berjumpa di tengah udara bebas sambil menerbitkan suara yang seperti meledaknya guntur. Dan lagi-lagi tampak Pak Tong Tian terhoyung ke belakang, ia terkejut sekali merasa seolah-olah sedang berada di dalam kamar dapur yang apinya berkobar-kobar membakar tubuhnya. Barulah ia insyaf betapa dasyat tayang sinjau itu, meskipun yang melancarkan ilmu itu sedang menderita luka cukup parah. Lekas-lekas ia memutar Ciam Hoa Gyok Siu untuk menghalau pengaruh tenaga gaib ilmu yang betul-betul dasyat itu, sambil menotol tanah dengan kedua kaki palsunya dan meloncat jauh ke belakang, dan selagi ia mencelat ke udara, tampak batu dan rumput-rumput kering berterbangan terbawah hembusan angin yang panas itu. Ternyata Wei Beng Yan pun tidak kalah terkejutnya ia pun merasa serangannya barusan telah tertahan oleh suatu tenaga yang hebat luar biasa, karena itu adalah tenaga serangan Ciam Hoa Gyok Siu yang membuatnya terpaksa melangkah mundur untuk kemudian bersiap siaga lagi dan oleh karena mundurnya itulah, ia merasa betisnya sakit sekali, keringat dingin segera membasahi seluruh tubuhnya. Setelah meloncat mundur, Pek Tiong Tian tidak lagi merasa tubuhnya seperti dibakar, ia merasa girang sekali. Apakah Ciam Hoa Gyok Siu dapat menahan serangan Tai Yang Sin Jauh pikirnya? Sudah lama ia merasa ragu-ragu untuk menggempur Wei Beng Yan, karena merasa gentar terhadap ilmu pemuda itu. Meskipun Ciam Hoa Gyok Siu dapat menghalau api dan air, bahkan segala serangan senjata rahasia, namun untuk menguji Tai Yang Sin Jauh ia merasa ragu-ragu. Tetapi sekarang ternyata sarung tangan ajaib dapat mengimbangi dan menghalau hawa panas yang membakar itu. Hei bocah serunya girang! Apakah begitu saja kelihayan Tai Yang Sin Jauh? Ha, ha, ha! Sayang, sungguh sayang sekali Wei Beng Yan sudah terkena racun poaguatan, itu saja sudah merupakan suatu kecelakaan hebat, ditambah dengan jatuhnya dari atas pohon dan betisnya patah, maka boleh dikatakan ia telah menyerang tadi hanya mempergunakan sisa-sisa tenaga yang masih ada saja, tetapi meskipun demikian, kalau saja pemuda itu dapat menyerang hanya sekali saja lagi, maka dapatlah dipastikan bahwa Pek Tiong Tian akan tewas di atas puncak Chi Sin Hang itu. Pek Tiong Tian tidak mengetahui bahwa meskipun serangan Wei Beng Yan tadi tidak merobohkannya, berkat ilmu tenaga dalamnya yang hebat, tetapi bagian dalam tubuhnya yang telah menerima hawa panas Tai Yang Sin Jauh tanpa disadari telah terluka. Su Shokeng merasa terharu sekali melihat keadaan Wei Beng Yan yang sudah betul-betul payah itu. Ia pun mengetahui bahwa Pek Tiong Tian telah terluka bagian dalam tubuhnya, tetapi luka itu mungkin baru membawa akibat yang parah setelah melalui waktu yang agak lama, mengingat ilmu tenaga dalam si orang Shik Pek yang demikian hebatnya. Karena rasa cintanya terhadap pemuda itu, entah bagaimana, di dalam otaknya tiba-tiba terlintas suatu akal bulus yang baik sekali, maka ia lekas-lekas berkata, Suko, kau belum sembuh betul, biarlah aku saja yang melawan Jahanam ini dengan Tok Bengo Eye Hong. Bercekat hati Pek Tiong Tian mendengar nama senjata rahasia yang disebut oleh gadis itu, senjata rahasia yang memang sedang diidam-idamkannya, meskipun ia belum mengetahui apa sebenarnya Tok Bengo Eye Hong itu. Ia hanya mengetahui bahwa di antara ketiga benda pusaka itu, Tok Bengo Eye Hong lah yang terdasyat. Kau ingin melawan aku dengan Tok Bengo Eye Hong tanyanya bernapsu. Betul. Dari mana kau peroleh senjata rahasia itu? Dari buruku, Tian Hiang Sian Chu. Pek Tiong Tian jadi berdiri menjubelek, ia mengetahui bahwa Tok Bengo Eye Hong terkenal di kalangan Bulim karena Tian Hiang. Sian Chu pernah mempergunakan senjata rahasia itu satu kali di atas pegunungan Liok Pansan dahulu. Pada waktu itu lebih dari 20 orang-orang jahat, terutama ketujuh orang dari daerah Biao Chian, telah datang ke pegunungan Liok Pansan dengan maksud mengerubuti Tian Hiang Sian Chu. Yang anehyalah, tiada satu orang pun yang mengetahui jalannya pertempuran itu, orang-orang hanya mengetahui bahwa Tian Hiang Sian Chu telah keluar sebagai pemenang, semua musuhnya telah tewas. Dua hari kemudian, setelah pertempuran itu terjadi, Tiong Sin, pemimpin partai di daerah Biao Chian, tampak berada di atas pegunungan itu. Orang-orang yang berkecimpungan di dunia Kang Ou pasti mengetahui bahwa Tiong Sin adalah seorang berkepandaian tinggi sekali, namun hatinya jahat serta kejam. Ia terkenal suka membasmi lawan-lawannya dengan senjata beracun atau serangan yang sangat berbisa. Kedatangan Tiong Sin di atas pegunungan Liok Pansan itu sudah dapat diduga, ialah untuk membuat pembalasan terhadap Tian Hiang Sian Chu. Lalu datanglah orang-orang ke atas pegunungan tersebut untuk menyaksikan suatu pertarungan hidup mati, tetapi orang-orang ini menjadi kecewa ketika Tian Hiang Sian Chu memperingati agar mereka menonton dari kaki gunung itu saja, meskipun demikian. Mereka menunggu juga hasil pertarungan itu dengan hati berdebar-debar. Tidak lama kemudian, tampak Tiong Sin sambil terhuyung-huyung berjalan turun dari puncak tersebut mukanya pucat sekali. Tok Bengo Eye Hang tiba-tiba terdengar Tiong Sin berseru keras dan setelah memuntahkan darah, ia lalu tersungkur ke depan tidak berkutik lagi. Melihat kematian Tiong Sin yang sangat mengerikan itu, orang-orang yang menunggu di kaki puncak itu mengambil kesimpulan bahwa Tiong Sin, maupun ke-20 lebih orang yang telah mengerubuti Tian Hiang Sian Chu telah menjadi korban Tok Bengo Eye Hang. Kira bagaimana Tiong Sin yang Sian Chu menghadapi lawan-lawannya itu, tiada satu orang pun yang mengetahui, dan semenjak itulah Tok Bengo Eye Hang jadi sangat terkenal serta disegani. 28. Orang-orang yang berhubungan baik dengan Tiong Sin yang Sian Chu pernah melihat benda pusaka itu, tetapi mereka tidak mengetahui apa sebenarnya benda itu, yang menurut penglihatan hanya merupakan satu selubung terbuat daripada kuningan yang berkilau-kilau. Pek Tiong Tian pun telah mendengar cerita itu, sehingga begitu mengetahui Tsu Syokeng ingin menggempurnya dengan senjata. Yang ampuh itu, tiba-tiba menjadi gentar. Tetapi untuk menggertak lawannya ia lalu berkata, apakah kau tidak mengetahui bahwa Chiam Hua Giyok Siu dapat memunahkan senjata gurumu? Tsu Syokeng lalu mergosakunya, sejenak kemudian ia sudah memegang selubung kuningan yang kira-kira 15 cm panjangnya. Ia menatap Siao Biyai sejenak dan berkata, Siao Syokia, tenaga Tok Bengo Eye Hang hebat sekali, aku khawatir kau akan turut terluka oleh serangan senjata rahasia yang dasyat ini. Untuk keselamatan dirimu sendiri, aku minta kau saja turun dari puncak ini. Siao Biyai belum pernah mendengar tentang kelihayan senjata rahasia itu, ia merasa sungkan untuk mempercayai saja keterangan saingannya itu, tetapi walaupun demikian ia toh melangkah mundur beberapa tindak. Baiklah kata lagi Tsu Syokeng, jika kau bersedia mati bersama-sama Jahanam ini, hanya, ingat aku tidak pernah ingin melakukan sesuatu yang kurang baik terhadapmu, meskipun kau pernah menganiaya aku. Mendengar ucapan Tsu Syokeng yang sungguh-sungguh itu, Siao Biyai jadi percaya juga, maka lekas-lekas ia berbalik dan turun dari puncak itu. Petong Tian merasa cemas sekali melihat Siao Biyai melarikan diri, karena ia pun merasa takut diserang oleh Tok Beng. Oh Eye Hang, tetapi hatinya yang congkak tidak memperkenankannya untuk mengangkat kaki dari situ. Hei Jahanam, perkenalkanlah namamu Bentak Tsu Syokeng. Tok Beng Oh Eye Hang tidak pernah mengambilnya wakur caci. Tiba-tiba Petong Tian agaknya terkejut ketika mengingat sesuatu. Bukankah si Pin Chang mengatakan Tok Beng Oh Eye Hang berada di dekat mulut lembah Yeung Lengkok? Demikian pikirnya, mengapa benda itu kini berada di dalam tangan gadis ini? Si Pin Chang ingin menipu atau gadis ini memang seorang penipu ulung? Hei Jahanam, aku minta kau perkenalkan namamu Tsu Syokeng mementak lagi. Ha, ha, ha. Aku Petong Tian si Garuda Putih. Apa pesanmu sebelum kau meninggal dunia? Petong Tian gusar sekali mendengar rejekan itu, namun karena telah terpengaruh oleh berita kelihayan Tok Beng Oh Eye Hang, dan merasa tidak ungkulan melayani senjata rahasia yang terkenal sangat tampuh itu, ia tidak dapat menyahut, kalau saja tidak demikian, niscaya pertemuan itu akan berkesudahan berlain sekali. Ayohlah katakan Tsu Syokeng berkata, aku tidak mempunyai banyak waktu untuk menunggu lama. Karena didesak terus, dari merasa gentar Petong Tian menjadi marah untuk kemudian menjadi kalap. Aku makan kau bentaknya sambil menampar muka Tsu Syokeng dengan ciam hoa gyok siu. Tsu Syokeng meloncat tinggi ke atas, kemudian ia memekik sambil melontarkan selubung kuningan ke arah muka lawannya. Petong Tian jadi terkesiap, secepat kilat ia menggeser sebelah kakinya, lalu dengan tidak kalah cepatnya ia mengeperat selubung kuningan itu dengan sarung tangan ajaib dan bus selubung kuningan itu terpisah menjadi dua bagian, dengan tiba-tiba saja tampak asap hitam mengebul membuat pemandangan di sekitar tempat itu jadi gelap. Petong Tian kelabakan, ia mengegos, berkelit dan meloncat sambil tidak henti-hentinya menyerang dengan ciam hoa gyok siu kalang kabut. Ia tidak melihat apapun di depan, bersamaan dengan itu suatu bau harum yang ganjil merangsang hidung yang membuat jantungnya goncang. Ia mengamuk terus dan akhirnya berhasil membuyarkan kabut asap hitam itu, tetapi, ternyata ia kini berada seorang diri saja di situ, Tsu Shokeng dan Wei Beng Yan entah sudah kabur kemana. Ia telah berubah demikian beringasnya, namun ketika dapat melihat selubung kuningan yang sudah patah dua itu, lagi-lagi hatinya jadi bercekat. Apakah di dalam selubung itu masih terdapat sesuatu yang membahayakan jiwa pikirnya? Sejenak kemudian, karena rasa ingin tahunya, ia lalu menghampiri benda itu dengan sikap waspada sekali. Apa yang dilihatnya? Tok Bengo Eye Hang palsu. Apa yang dilihatnya hanya selubung kuningan kosong dengan bekas-bekas sisa semacam bubuk racun, hampir serupa dengan bubuk racun yang dipergunakan oleh O Lo Si untuk mencelakai Wei Beng Yan, ialah yang berbau harum semerbak. Tetapi racun Tsu Shokeng tidak membahayakan jiwa, racun itu hanya sekedar untuk menyerang urat syaraf lawannya. Bangsat! Aku telah diselomoti. Memang Pek Tiong Tian telah diingusin oleh Putri Kiwet yang cerdik itu. Selagi tadi kebuakan mengira telah diserang oleh Tok Bengo Eye Hang, Tsu Shokeng dengan lincah sekali telah mengajak Wei Beng Yan meninggalkan puncak itu dan bersembunyi di semak melukar. Karena meskipun telah mewarisi ilmu Tian Hiang Sian Chu, tetapi jika begitu jauh Pek Tiong Tian masih mempergunakan Chiam Hua Giyok Siu sebagai senjata, ia merasa kewalahan juga. Mereka berlari terus, setelah melalui beberapa belokan, mereka lalu tiba di suatu tempat yang penuh dengan batu-batu gunung yang besar-besar. Suko, kata Tsu Shokeng sambil menahan langkahnya, betismu belum baik betul, aku kira ada baiknya jika kita bersembunyi saja dalam goa ini. Baiklah, sahut Wei Beng Yan. Tetapi dimanakah goa yang kau maksud itu? Di sana kata Tsu Shokeng sambil mengajak Wei Beng Yan berjalan lagi. Kira-kira sepuluh meter dari tempat mereka tadi berhenti, tampak satu batu yang setelah digeser merupakan suatu goa. Dari mana kau ketahui di situ ada goa? Tanya Wei Beng Yan. Masakan aku tidak mengetahui keadaan tempat yang masih termasuk lingkungan daerahku ini, sahutu Shokeng, ayohlah masuk. Setelah mereka berada di dalam, si gadis selalu menutupi lagi mulut goa, sehingga sukar bagi seseorang untuk mengetahui tempat persembunyian mereka itu. Sumo Ai, tiba-tiba Wei Beng Yan berkata dengan wajah memerah, karena merasa canggung mengetahui tubuhnya berada berdempetan dengan tubuh Tsu Shokeng, karena goa atau tempat yang lebih mirip lubang kecil itu sempit sekali. Apakah tidak ada lain tempat yang lebih luas untuk tempat kita bersembunyi? Tidak, sahutu Shokeng, tetapi, biarlah aku menjaga di luar goa saja. Aku berkeberatan. Jika, demikian, kita harus tetap bersembunyi dengan care ini. Ya, keselamatan kita bersama adalah yang terpenting. Su Shokeng perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan denyutan jantungnya jadi berdebar-debar ketika sinar matanya bertemu dengan sinar mati Wei Beng Yan yang sedang berpegangan pada pundaknya. Sebelum bertemu dengan putri kiwit itu, Wei Beng Yan telah jatuh cinta kepada Xiaobie yang kemudian ternyata bukan saja telah cemburu tidak keruan, juga berwatak congkak serta kejam. Terima kasih telah menonton!